Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Hari ini saya berada di rumah ya di Cibatu Memang kebetulan saya ada keperluan juga ke tasik Jadi hari esok saya sudah ada di tasik Nah bingung saya Tadinya mau pakai KA Srayu ya Yang berangkat dari Cibatu dini hari Tapi pikir-pikir Nanti sampai tasiknya ngantuk Seperti itu Jadi saya memutuskan untuk naik kereta api Lodaya dari Bandung ke tasik Jadi sekarang saya dari Cibatu Ke Bandung menggunakan kereta api terlebih dahulu Nanti sambung lodaya Kenapa saya ingin menggunakan kereta api lodaya Karena kereta api lodaya Ini adalah perjalanan terakhirnya Lodaya malam dari Bandung ke Solo Merupakan perjalanan terakhirnya Kenapa disebut terakhir? Karena lodaya ini akan diberhentikan sementara Oleh PT kereta api Jadi kereta api lodaya diberhentikan sementara Kalau nggak salah sampai akhir Maret Atau awal April Seperti itu Karena PT kereta api mendukung kebijakan pemerintah Untuk stay di rumah Seperti itu Saya juga untuk butuh-butuh teing mah Nggak akan lah main naik kereta Jadi kereta api lodaya ini Dibatalkan perjalanannya Karena adanya virus tersebut Tapi ingat kawan Kita jika urgent banget Misalkan ingin naik kereta api Ini tips dari saya Yang pertama Teman-teman jangan kontak Dengan orang lain Jangan dengan siapapun Kita masuk stasiun Kita check in Boarding fast Diperlihatkan saja Tiket beserta KTP kita Scan oleh mandiri oleh kita Untuk mengurangi Penularan virus tersebut Jadi Menyetop penyebarannya seperti itu Jangan sampai kita kontak dengan orang lain Karena kita kan nggak tahu Orang lain itu terpapar atau tidak Seperti itu Yang kedua kita harus tetap safety Ya minima gunakan jaket Kayak saya Ini jaket saya Jaket tebal banget lho Terus Ada sarung tangannya juga Jadi Saya sangat Safety banget kali ini Nggak mau kontak dengan siapapun Terus selanjutnya Gunakan masker ini Yang paling penting lho Saya takutnya ada orang sakit Yang tidak memakai ini Nanti Tertular bahaya Makanya saya pakai masker Nanti saya Di kereta pakai masker Biar safety Biar aman Begitu kawan Saya pakai jaket Terus saya nanti Di sana Di kereta Saya selalu membawa hand sanitizer Karena Itu untuk menjaga kebersihan tubuh Terutama tangan Tangan kita Setiap sudah nyentuh apapun Di kereta Cuci tangan dengan hand sanitizer Itu untuk Membantu Biar tangan kita itu Tetap selalu bersih Terhindar dari virus Seperti itu Jadi saya tetap Safety Ketika menggunakan kereta api Saat Jaman musim Seperti ini Semoga saja Virus ini cepat berakhir Biar kita bisa Menikmati indahnya Naik kereta api Kembali Sedih sekali Lihat kereta api Lodaya Yang merupakan Menurut saya Salah satu kereta api Terlaku di Indonesia Dan sekarang Akan diberhentikan Sementara oleh PT Kereta Api Langsung saja Setelah ini saya akan Ke stasiun Cibatu Untuk naik kereta api Dan nanti ke Stasiun Bandung Dari Bandung Menggunakan KAL Lodaya Insya Allah Sampai stasiun Tasik Malaya Oke bro Sekarang Saya sudah berada Di stasiun Bandung Di samping saya Adalah KAL Lodaya Sedih sekali Melihat stasiun Bandung Kali ini sepi Ruang tunggu Stasiun Bandung sepi Bagian dalam Stasiun Bandung pun sepi Tidak ada penumpang KAL Lokal Bandung Raya Pemirsa Hanya sedikit saja Sangat menyedihkan sekali Baru pertama kali Saya melihat stasiun Bandung Sesepi ini Biasanya selalu ramai Dengan penumpang Dan ini adalah Kereta api Lodaya Yang akan membawa saya Ke stasiun Tasik Malaya Kita nanti akan intip Kereta api Lodaya Mulai dari lokomotif Yang berdina Sampai nanti di Interior kereta api Lodaya Tadi saya ketika Masuk ke stasiun Saya tidak ada kontak Sedikit pun dengan siapapun Tadi pas Boarding pas Check in masuk Saya hanya memperlihatkan KTP saya Besta ticket Jadi harus berhati-hati sekali Ketika naik kereta api Saat musim Virus melanda Indonesia ini Semoga saja Musim virus di Indonesia ini Segara hilang Dan kita bisa Kembali mencoba Naik kereta api kembali Terima kasih kereta api Lodaya Terima kasih kereta api Lodaya Nah sekarang saya sudah berada di kereta api Lodaya Premium 2 Saya memilih premium Karena harganya lebih murah Daripada eksekutif Rp 80.000 Tapi tidak apa-apa Interior kereta api ekonomi Atau ekonomi premium Dari kereta api Lodaya ini Bersih Karena setahu saya Kereta api Jika akan berangkat Menuju tujuan Akhir itu selalu Dimandikan Terus Disemprot Disinfektan ya Untuk Mencegah Virus Corona Tersebut Jadi Insya Allah aman Dan juga Kita harus Jaga jarak Social distance Jadi Jika teman-teman Berada di tempat duduk Yang sama dengan orang lain Itu boleh meminta Pindah ke kondektur Untuk dipindahkan Ke tempat duduk yang lain Jika tempat duduk yang lain Itu masih kosong Seperti itu Dan memang Ternyata sekarang kosong 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 Premium 2 Kereta api Lodaya Cuma diisi beberapa orang Saya turun di stasiun Tasik Malaya Semoga selamat sampai tujuan Kereta api Lodaya Malam Berangkat Dari stasiun Bandung Menuju tujuan akhir Stasiun Solo Balapan Ini Pemberangkatan terakhir Sebelum Kereta api Lodaya Dibatalkan Sedih Memang Perjalanan terakhir Kereta api Lodaya Dibatalkan Karena Corona Sangat menyedihkan Sekali memang Ditambah lagi Melihat keretanya Yang Lumayan sepi Entah Nanti dari stasiun Kiara condong Apakah Banyak yang naik Atau tidak Kita lihat saja nanti ya Penumpang yang kami hormatkan Sesaat lagi Kereta api Lodaya Akan tiba di stasiun Kiara condong Bagi Anda yang akan Mengakhiri perjalanan Di stasiun Kiara condong Kami persilahkan Untuk mempersiapkan diri Perjalanan terakhir Perjalanan terakhir Jangan sampai Ada yang bertinggal Atau tertukar Untuk keselamatan Anda Tetaplah berada Di tempat duduk Sampai kereta berhenti Dengan sempurna Terima kasih Atas kepercayaan Anda Menggunakan jasa layanan Kereta api Indonesia Sampai jumpa Pada perjalanan berikutnya Di kereta api Lodaya Saya bertemu Kang Angga Dan Kang Andri Melalui video call Memang kita sudah lama Tidak bertemu Dikarenakan virus Lebih baik Stay saja di rumah Tidak perlu bertemu Kopdarnya Dikancel terlebih dahulu Makanya kita Ketemunya lewat Video call seperti ini Saya di kereta Lodaya Kang Angga Dan Kang Andri Berada di rumah Semoga Kita semua Pesita kereta api Dan seluruh masyarakat Indonesia Sehat selalu Dan dijauhkan dari virus Kereta api Lodaya Sudah berangkat Stasiun Ke arah condong Sekarang sudah menjauh ya Sudah lepas Stasiun Cicalengka Mengarah ke arah Nagrik Jadi gini kawan Saya ingatkan Pada teman-teman semua Supaya Semuanya jaga diri Masing-masing Ketika berpergian Dan juga Saya tegaskan Bahwasannya Ini adalah Perjalanan kereta api Lodaya Terakhir Sebelum dibatalkan Sementara Jadi Ini bukan Akhir Dari Perjalanan kereta api Lodaya Yang sesungguhnya Karena kereta api Lodaya ini Akan tetap Melayani penumpang Ketika Pembatalan sementara Itu sudah berakhir Kereta api Lodaya ini Dibatalkan Karena PT kereta api Mendukung Kebijakan pemerintah Mengenai social distance Tentunya ini Gara-gara Corona itu tadi Ya kawan Maka dari itu Saya ingin Minta teman-teman semua Berdoa Untuk Indonesia sehat Semoga Indonesia Dijauhkan dari Mara bahaya Seperti ini Dan semoga Wabah ini Cepat berakhir Biar kereta api Lodaya Nantinya Bisa beroperasi kembali Dan bisa melayani Penumpang kembali Bisa beroperasi kembali Kereta api Lodaya Demik OVERROMASIKAN Demik menggantikan Cepat berkereta api Lodaya Akan dibadai Dekati di Stasiun Cepende Dibukul Stasiun Cepende Terjadi Sepelah Kanan Dari TмотрU Biers St kereta api lodaya masuk di jalur 1 stasiun Cipendai di stasiun Cipendai ini kereta api lodaya tunggu bersilang dengan kereta api serayu malam dari Purwokerto tujuan akhir stasiun Pasar Senen kereta api lodaya sudah diberangkatkan dari stasiun Cipendai tadi pas kereta api serayu masuk saya agak sedikit kaget lihat kereta api serayu saya kira akan kosong sama hanya dengan kereta api lodaya tapi tidak dengan kereta api serayu malam kereta api serayu malam itu tadi bisa dibilang cukup lumayan penuh juga penumpangnya mungkin karena banyak yang perlu juga ya apalagi keretanya murah seperti itu jadi penumpangnya masih cukup banyak tadi untuk kereta api serayu mantap lah tapi tetap kawan harus jaga diri social distance di kereta api juga bisa diterapkan jika teman-teman ingin pindah ke tempat yang kosong bisa memerlukan bantuan kondektur nantinya seperti itu sebentar lagi kereta api lodaya yang saya naiki akan tiba dan berhenti di stasiun Tasikmalaya jadi perjalanan saya kali ini sebentar lagi akan masuk stasiun Tasikmalaya dan itu adalah tempat tujuan saya nantinya mode malam dari kereta api lodaya dihidupkan karena ini sudah lebih dari jam 10 malam jangan sampai saya ketiduran bahaya ya kalau ketiduran sampai solo keenakan bayar 60 ribu sampai solo kita lihat di atasikmalaya di atasikmalaya di atasikmalaya untuk kalian yang akan selesai atasikmalaya di atasikmalaya di atasikmalaya seolah memprioritamkan diri anda periksa anda dan belongings di atasikmalaya di atasikmalaya Alhamdulillah kereta api lodaya malam sudah merapat dan masuk di jalur 2 stasiun Tasik Malaya tadi ada yang naik juga ya lumayan dari stasiun Tasik tapi enggak terlalu banyak bisa dihitung jari di stasiun Tasik juga lihat di depan sudah disediakan tempat cuci tangan karena kita harus menjaga kebersihan terutama tangan ya tangan tempat kita berbuat apa-apa makan dan lain sebagainya terima kasih yang sudah nonton video saya kurang lebihnya mohon maaf see you next time sampai jumpa kembali dalam video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh